Reaksi Aliyah Masaid saat dihubungkan dengan Fuji ketika pacari Torik Halilintar. Aliyah Masaid dan Torik Halilintar datang ke podcast Denny Sumargo untuk pertama kalinya sebagai pasangan suami istri. Keduanya pun berbincang soal awal pertama kali mereka berkenalan, berpacaran, hingga pada akhirnya sampai ke jenjang pernikahan. Di kesempatan itu, Aliyah Masaid mengaku tak tahu menau sama sekali soal hubungan lama Torik Halilintar dengan mantan kekasihnya Fujiyanti Utami Putri alias Fuji. Pertama kali pacaran dengan Torik Halilintar, Aliyah Masaid mengaku tak tahu menau soal hubungan masa lalunya. Makanya wanita yang akrab di Sapa Aal ini tidak tahu soal siapa sosok wanita yang sempat dekat dengan Torik Halilintar pada saat itu. Gue nggak tahu nih, lo lagi dekat sama siapa sih? Apa sih atau gimana? Nggak tahu. Ujar Aliyah Masaid di podcast Denny Sumargo baru-baru ini. Masa lo nggak tahu isu di luar tentang hubungan kandasnya Torik dan Fuji? Tanya Denny Sumargo. Demi Allah, tegas Aliyah Masaid. Makanya setelah Aliyah Masaid dan Torik Halilintar go public, ia menerima reaksi yang cukup ramai dari netizen. Padahal Aliyah Masaid tak tahu sama sekali soal kehidupan Torik Halilintar. Pas mulai dekat, aku kayak, loh apa sih kok rame banget? Soalnya bener-bener nggak aware sama sekali. Kita kenal satu sama lain, bukan tipe yang sama dalam pekerjaan. Aku juga nggak ngikutin. Aku juga ngikutin ya dari Aurel aja, sekedar dari sahabat aja. Beber Aliyah Masaid. Begitu jalan, dua hari kemudian, eh apa nih? Kayak gue terikut-ikut. Setelah itu baru deh gue cari tahu. Cuma orang ada yang ngetek-ngetek. Kok orang kayak begini sih? Tandasnya. Walau kerap disangkut pautkan dengan mantan kekasih Torik Halilintar, Fuji ketika menjalin hubungan dengan Torik, Aliyah Masaid mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih, masalah menghubung-hubungkan masa lalu Fuji dan Torik dengan Aal bukanlah salah siapa-siapa. Sebenernya, sebagai manusia normal pasti akan merasa terganggu. Tapi aku nggak bisa marah sama dia karena bukan salah dia. Satu poin gue kayak, gue memang nggak salah, dia nggak salah. Jadi apa? Dia jalanin aja. Pungkas Aliyah Masaid. Seperti yang diketahui, sebelum akhirnya menikah dengan Aliyah Masaid, Torik Halilintar diketahui menjalin hubungan dengan adik ipar mendiang Vanessa Angel selama lebih kurang satu tahun lamanya. Keduanya memutuskan untuk mengakhiri hubungan asmara mereka pada 29 Januari 2023 lalu, tepat pada hari ulang tahun Torik Halilintar. Alasan keduanya berpisah pun dikatakan karena adanya ketidaksamaan visi misi di antara keduanya. Torik yang ingin menikah muda, namun Fuji yang masih ingin meniti karirnya. Namun, menurut netizen, keduanya memutuskan untuk berpisah lantaran tidak mendapatkan restu dari keluarga besar Torik yakni keluarga Gen Halilintar. Nah, gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa tulis tanggapan di kolom komentar ya. See you! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.